Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, marilah kita senantiasa manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang mana telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat Kemudian, salawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar kita, Surit Allah dan kita, Nabi Muhammad SAW Yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kalab Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit pidato dengan judul Lestarikan Seni dan Budaya Indonesia Hadirin yang berbahagia Kita sebagai warga negara yang menyukai tanah kelahirannya dan juga sebagai warga dari bangsa yang kita cintai ini Untuk itu, melindungi dan melestarikan apa-apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita atau leluhur kita sudah merupakan tanggung jawab kita bersama Termasuk diantaranya adalah seni dan juga budaya Kita akan berada pada posisi yang sangat salah apabila kita sebagai warga pribumi justru mencemooh apa-apa yang sudah nenek moyang kita wariskan Atau justru kita lebih menyukai kesenian atau kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa di negara lain Hadirin yang berbahagia, barangkali akan terus teringat di dalam ingatan kita bahwa kesenian-kesenian yang kita punya, yang ada di Indonesia ini justru dicatut oleh bangsa lain Nah, melihat kondisi seperti itu, apakah kita hanya akan terus diam? Bagaimana reaksi kita? Apakah kita hiraukan itu? Ataukah kita hanya diam tanpa bertindak dan melakukan apapun? Akan tetapi, untung saja masih ada beberapa orang yang mau bertindak dan melakukan sesuatu untuk masalah tersebut Hadirin yang berbahagia, kita tinggal di dalam Indonesia yang beragam dan multikultural Kita memiliki banyak suku dan dari suku-suku tersebut menghasilkan kesenian dan kebudayaan yang berbeda-beda Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang mencintai kesenian dan kebudayaan yang kita miliki Jangan sampai kita merasa terlambat untuk melestarikannya Hadirin yang berbahagia, sebelum kita menyesal karena telah mengabaikan semua itu Marilah sebagai warga negara yang mencintai kebangsaannya ini, yang mencintai Indonesia Marilah kita terus melestarikan dan menjaga kebudayaan dan kesenian yang ada di Indonesia Dan janganlah sampai kita hanya menjadi pemirsa atas kebudayaan yang kita miliki sendiri Oleh karena itu, marilah kita terus melestarikan dan menjaga kebudayaan dan kesenian yang dimiliki oleh Indonesia Melalui partisipasi seluruh pihak Dan juga ditunjang oleh pandangan-pandangan kepada vision Dan juga kemajuan dalam berpikir Juga kesadaran oleh masyarakat bahwa kebutuhan mereka yang lebih atas seni dan juga budaya Sekian pidato yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton